Intro MPTV MP banget Hai Trismania Kembali lagi nemenin kamu di MPTV edisi spesial dan pasar book fair 2019 Jadi hari ini 12 Agustus 2019 Merupakan hari pertama dari Dan pasar book fair 2019 Sekaligus acara pembukaannya nih Trismania Nah sebelum acara pembukaan Amara mau ngajak Trismania Untuk ngeliat ada apa aja sih Di dan pasar book fair 2019 Jika diikutin Amara hari ini Acara dan pasar book fair 2019 Di aula SM4 dan pasar Saya nyatakan dibuka secara resmi Nah Trismania sekarang di sebelahnya Amara Sudah ada Bapak Putus Laku ketua pelaksana background dan pasar Jadi sekarang Amara mau tanya-tanya sedikit nih Mengenai dan pasar book fair 2019 Selamat siang Bapak Jadi disini Amara mau tanya Menurut Bapak pribadi Bagaimana pandangan Bapak tentang dan pasar book fair 2019 kali ini Dan pandangan Bapak terhadap komunitas Madya Pak Oke terkait dengan book fair 2019 kali ini Mungkin memang terasa beda Jadi biasanya kita outdoor ya Nah sekarang ada indoor Nah terus apa namanya Ada ranah baru lah Sense baru dari pelaksanaan book fair ini Ya Jadi sekarang bedanya ini indoor Karena sebelum-sebelumnya nih ke outdoor Kalau harapan Bapak pribadi untuk Dan pasar book fair kedepannya Dan komunitas Madya Padma kedepannya Nah tentu book fair kedepannya Saya berharap bahwa Dari sisi peningkatan peserta Juga lebih Apa namanya Lebih banyak Melibatkan stakeholder yang ada Dan kemudian Mungkin satu hal yang mungkin Menjadi catatan dari apa yang saya lihat Adalah bahwa Perlu ada daya tarik lain Maksudnya dari sisi Settingan Space ya Agar gini Ranah kreativitas itu lebih banyak Dalam book fair ini Jadi Enggak sekedar kita hanya Nampilin buku aja Tapi Bagaimana melayout Ruang-ruang pamer ini Menjadi hal yang menarik Karena apapun itu Harus ada daya tariknya Jadi Publik bisa lebih Tertarik lebih Banyak lagi Jadi lebih ke space nya Pak Biar ada daya tarik lain Orang untuk kesini Betul Betul Ibu Menurut ibu Melihat Denpasar book fair 2019 kali ini Mungkin ada yang sedikit Mau ditambahkan Ada yang berbeda Kalau ini kan Sudah sebuah kreatif Kreativitas anak-anak yang luar biasa Ya Kalau bisa Tahun ke depannya Agar lebih Ditingkatkan lagi Dan Peran-peran yang ikut terlibat Dalam pelaku-pelaku Di book fair ini Lebih banyak dilibatkan Karena ini adalah Sebuah media Bagi Informasi-informasi Karena selama ini kan Apa namanya Anak-anak remaja Lebih ke Meleniali Lebih apa Digital Tapi kalau minat baca Kita bisa tingkatkan lagi Kalau menurut bapak sendiri Ini ada yang perlu ditambahkan Mungkin untuk di tahun ke depannya Oh ya Ini adalah Kegiatan book fair yang ke sebelas Kegiatan book fair yang ke sebelas Tapi merupakan Kegiatan book fair Indoorse yang pertama Ya Karena kegiatan Indoorse yang pertama Tentunya masih banyak Yang perlu ditambahkan Jadi ini adalah pengalaman kita Yang pertama Kedepannya yang perlu ditambahkan Adalah Peserta Agar lebih banyak lagi Bila perlu sampai Penuh Sampai kekurangan Stand juga gak masalah Jadi kita bisa pilih Yang mana Yang boleh ikut Yang mana yang gak Ya Kalau harapan bapak Untuk kedepannya nih Untuk Denpasar book fair sendiri Dan komunitas Madya Padman Untuk Denpasar book fair Saya harapkan untuk kedepannya Madya Padma Ini kan Kalau ada yang pengurus Yang tahun depan Sudah tamat Jangan sampai melepas Adik-adiknya Tetap dibina Ya untuk Madya Padma Jadi Adik-adik yang di Madya Padma Yang baru juga Masih perlu Bimbingan dari senior-seniornya Gitu ya Untuk kedepannya Kalau memang Book fair masih Bisa di Madya Padma Berkolaborasi Dengan pemerintah kota Denpasar Jadi Pemkot Denpasar Selalu siap Tentunya diharapkan juga Bukan sekedar Madya Padma aja Komunitas yang dari sekolah lain pun Ikut dirangkul Terima kasih atas harapan Untuk Madya Padma Nah Trismania Itu dia tadi Acara pembukaan Denpasar Book Fair 2019 Dan tadi juga Mara sempat bincang-bincang Sama beberapa Tamu undangan Mengenai pendapat mereka Tentang Denpasar Book Fair 2019 Dan pandangan mereka Tentang Madya Padma Institute ini Nah jangan lupa Untuk datang ke Denpasar Book Fair 2019 Dan saksikan terus Perkembangan Denpasar Book Fair 2019 Hanya di MPTV MP Banget Terima kasih atas harapan Terima kasih.